Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini cover kitchen kembali lagi berbagi resep nasi goreng simple tapi kaya nutrisi dan ini sangat disukai anak-anak karena bahannya lengkap tapi dengan metode masak yang super simple jadi ini anak saya sangat-sangat lahap memakan nasi gorengnya walaupun bumbu yang sangat minimalis tapi dengan bahannya lengkap dan dengan metode masak yang benar Oke teman-teman langsung saja kita bahas bahannya ya siapkan 2-3 butir telur lalu pisahkan kuning dan putihnya nah setelah itu kuning telur dikocok lepas kuning telur yang sudah dikocok lepas langsung dicampur dengan nasi dingin sisa tadi malam aduk sampai tercampur rata Tidak Tidak Buking telur dikocok lepas nah setelah tercampur rata sisihkan terlebih dahulu sekarang kita akan siapkan bahan-bahannya nah pertama-tama kita potong dadu wortel satu buah wortel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati potong dadu juga selamat menikmati kacam panjang secukupnya potong-potong pendek juga kayak begini selamat menikmati selamat menikmati jadi terus menikmati tolong adjust sesuai selera siapkan wajan lalu masukkan minyak secukupnya lalu goreng nasi dingin yang sudah dicampur sebelumnya dengan kuning telur akhirnya panas 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih jangan terlalu lama di goreng cukup 1-2 menit saja dipulat balik setelah semua bercampur rata diangkat diangkat dipulat dipotong 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 nah sekarang panaskan kembali minyak lalu kita akan tumis bawah bombay yang sudah diiris tipis atau dipotong lalu tadi goreng bawang bombay sekitar 2 menitan atau sampai agak sedikit layu minyak lalu selamat menikmati nah sekarang masukkan wortel sosis dan kacang panjang kacang panjang yang sudah dibutong-butong kecil tumis sekitar 3-4 menit sampai layu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus aduk rata kembali sampai semua putih telur masak aduk terus nah sekarang kita masukkan nasinya yang sudah ditumis duluan aduk rata kembali sampai semua sayuran dan nasi tercampur rata nah yang terakhir kita tambahkan bumbu 1.4 sendok teh kaldu 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh merica 1.2 sendok teh minyak hujan bisa di skip kalau tidak ada persediaan 1.2 sendok teh kecap asin ini juga bisa di skip kalau tidak ada persediaan tidak akan mengurangi rasa kok tetap enak aduk rata kembali sampai semua bumbu meresap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman metode masak nasi goreng yang benar itu nasinya dulu digoreng bersama kuning telur setelah itu menyusul bahan-bahan dan sayuran lainnya oke saya kira teman-teman segitu saja videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa setelah nonton please klik like, share, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enjoy the video selamat menikmati 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 selamat menikmati